Salam Pak Bro, Pak Cu Bro Kapal selam nuklir Rusia dikabarkan mogok di perairan Denmark Wah wah Sejumlah prajurit terlihat menunggu evakuasi di atas kapal selam rudal berpemandu nuklir kelas Oscar 2 Rusia itu Yang namanya kapal selam itu ialah Orel Yang dikabarkan mogok saat transit di perairan Denmark di Laut Baltik dekat kota terbesar kedua Arhus Pada 30 Juli 2021 yang lalu Seperti dikutip dari TheBarensSubserver.com Yang mana kapal selam berbobot 15.000 ton tersebut memiliki masalah yang tidak diketahui dengan sistem propulsinya Prajurit kapal selam Rusia Orel menunggu evakuasi saat mogok di perairan Denmark di Laut Baltik dekat kota terbesar kedua Arhus Pada 30 Juli 2021 yang lalu guys Saat insiden dramatis ini terjadi Yang mana kapal selam Orel baru saja selesai mengikuti parade militer Navi Day di St. Petersburg, Rusia Dan telah meminta izin melintas dari pihak Norwegia Angkota kru di kapal pemandu Rusia, Alte, membuat tali siap untuk menarik kapal selam Orel tersebut yang mogok di perairan Denmark Pada 30 Juli 2021 itu Bantuan dari pihak Denmark telah ditolak Rusia sebelumnya Namun setelah beberapa saat sistem propulsinya kapal selam itu berhasil dipulihkan dan selanjutnya kapal selam melaju ke perairan Norwegia Bahkan kapal selam Orel mampu melakukan penyelaman kembali Kapal selam Rusia Orel yang mogok didampingi kapal pemandunya Alte Terlihat di perairan Denmark pada 30 Juli 2021 Kapal selam itu disokong dua reaktor nuklir Dan umumnya dipersenjatai dengan rudal jelajah dan juga torpedo Kapal Rusia Alte yang ikut mendampingi kapal selam Orel dalam pelayaran di perairan Denmark 30 Juli 2021 itu Orel adalah salah satu kapal selam dari tiga kapal selam Oscar 2 kelas yang tersisa di Armada Utara Dan semuanya berbasis di Semananjung Kola Rata-rata usia kapal selam ini sudah berusia 30 tahun Terima kasih telah menonton!